Intro Sekretaris daerah Aceh Taku Allah mengajak seluruh elemen yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh terutama dari unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 Hal itu disampaikan Sekda Taku Allah saat mengikuti rapat koordinasi sinergi penanganan COVID-19 di Markas Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh selasa 8 Juni 2021 Sekda mengajak elemen Satgas untuk menyempurnakan berbagai langkah dan upaya penanganan COVID-19 yang telah dilakukan selama ini Ia meminta Satgas untuk menguatkan semangat dan tekad bersama dalam peningkatan penanganan kasus COVID-19 Harapan yang sama juga disampaikan Kapolda Aceh Erjenpol Dr. Handes Wahyuidada M. Pil Rapat tersebut diharapkan nantinya akan melahirkan solusi untuk sejumlah persoalan terkait penanganan COVID-19 Terutama terkait langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan namun belum maksimal Kapolda juga menyoroti angka kematian di Aceh yang disebut relatif tinggi dan berada di atas rata-rata nasional Hal itu, kata Kapolda, menjadi tanggung jawab bersama agar dapat menekan angka kematian Untuk itu, Kapolda mengajak seluruh elemen Satgas untuk memetakan berbagai persoalan dan kendala di internal Satgas masing-masing Sehingga upaya penanganan COVID-19 dapat berjalan maksimal Sementara Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Ahmad Marzuki dalam rapat itu Juga menyoroti sejumlah hal terkait penanganan COVID-19 di Aceh Di antaranya menyangkut pembatasan aktivitas masyarakat Seperti terkait jam operasional warung kopi atau kafe yang diperbolehkan hingga pukul 10 malam Namun sebaliknya, menurut Pangdam, sejak subuh hari hingga pukul 10 malam Warung-warung dan kafe justru terlihat dipenuhi pengunjung yang nongkrong Untuk itu, Pangdam mengajak seluruh pihak untuk sama-sama bersinergi dalam penanganan COVID-19 Sehingga benar-benar memberikan hasil yang baik Terima kasih telah menonton